Hai Kang Ijin Kang bisa disampaikan tadi saksian akan ya selaku petugas bala wisata itu seperti apa kejadiannya perahu wisata keram ya jadi pertama perahu itu ini pertama ada ombak pertama dari yang pertama dia ke atas nah dia mungkin ga lihat dari belakangnya ada ombak besar kemudian dia memang coba untuk menghindar dari ombak tapi tidak keburu jadi ombak menghantam si perahu itu jadi terbalik keburu terus saat kejadian itu gimana apa yang dilakukan di jadi saat itu kita langsung apa ngerescue langsung ke tengah tidak menggunakan alat soalnya kita juga tidak sempat membawa alat jadi kita langsung respeknya langsung aja mereka dan di tengah itu kebetulan arus itu sangat kuat jadi susah untuk tinggi jadi kita tunggu dulu apa ada yang menarik pakai tambang jadi soalnya si arus itu di tengah-tengah jadi agak susah soalnya perahu itu kan berat terus di dalam perahu itu ada enam orang dan yang lepas ada dua orang tapi yang dua orang itu ada penyelamat dari kita juga dari balau wisata ada dua udah di cover nah yang di apa yang di perahu yang enam orang itu kita juga ada tiga orang yang di perahu dari balau wisata saat kejadian itu seperti apa apa numpang penumpang atau wisatawan yang berada di perahu itu penumpang itu saya sendiri ya jadi saya menghibah kepada mereka tidak panik terus harus apa pegang dari perahu itu soalnya kalau lepas juga kan nanti kita susah jadi kemungkinan apa bisa mungkin saya dia harus tetap di dalam perahu soalnya mungkin di perahu itu lebih aman daripada di luar soalnya arus itu apa terlalu kenceng jadi sebenarnya bisa enggak perahu kesini atau menurut pengetahuan nih ini lokasinya kan tadi itu saya melihat ada bendera merah emang disini bisa diperbolehkan untuk menumpang perahu itu gimana sebenarnya disini kan udah jona kuning Pak jona kuning itu sewaktu-waktu ada arus disini jadi harusnya itu disini kan tidak permanen jadi sebetulnya ada arus balik cuman disini arusnya cuma belum lumayan keras juga jadi sebenarnya bisa enggak perahu kesini atau membawa penumpang dari sini ke pasir putih kalau perahu boleh juga sebisa cuman mungkin sekarang ombaknya agak besar dikit soalnya setiap bulan juga ada ombak besar agak ombak kecil oh gitu nah pas kejadian si wisatawan atau penumpang itu ada yang panik atau apa kok tadi kan di Resude satu orang meninggal itu kalau yang panik itu pasti semua juga panik ya yang ada di dalam perahu itu semua panik terutama ada anak kecil kan usia tiga tahun ya lima tahun ya lima tahun itu sangat panik dia menangis terus tapi saya coba untuk tidak panik agar tidak panik terus kita bagaimana caranya agar mereka itu selamat di dalam jadi di perahu aja jadi usahakan kita pegang semua soalnya kita ada tiga orang kan di perahu itu oh gitu berarti kalau yang anak kembar katanya ada anak yang kembar ya anak kembar ya yang satu di luar yang satu di perahu tapi yang di luar itu udah selamat jadi udah ada tim kita yang bawa pingsan yang pingsan itu gimana sih emang benar pingsan itu? yang pingsan itu kejadian pertama saya waktu sampai perahu belum pingsan pak bisa ditanya masih bisa ditanya sama saya sendiri gitu saya bapak itunya nah kemudian saya tanya jangan panik kalau bisa nafas masih bisa nafas terus kalau pegang harus pegang ini tapi ketika 10 menitan dia udah agak pusing kayak gitu nah saya pindahkan kita pindahkan ke agak tengah tengah perahu disitu soalnya kalau dikantikan ke gulung ombak terus dan kita coba cover yang orang itu yang pingsan tadi sama ada dua orang sama anak dari perahu yang perahu siap juga mencoba menolongi mereka juga artinya bahwa sejadian itu si yang pingsan sempat ditanya ya? sempat ditanya sama saya sendiri yang pertama saya masuk itu saya sendiri saya menanya orang itu juga semuanya bisa ditanya semuanya panik agak kayak gitu susah kalau orang panik kan juga susah dikontrol nah setelah perahu dihantam ombak itu berarti posisi perahunya cuma karam aja pertama posisi ombak-obak kan gini perahu ya ini hantam kayak gini malik tapi ada ombak lagi di belakang jadi posisi perahu kebalik lagi posisinya semula lagi gak gak ya terbalik lagi nah yang saya aneh itu yang satu satu wisatawan itu kan tadinya pingsan terus meninggal itu gimana? apakah sempat minum air banyak? kemungkinan banyak ya kemungkinan ya dari air juga mungkin ya masuk banyak air soalnya kan ombaknya itu datang terus pak kita coba udah untuk angkat atau ke atas si kepala itu harus di atas emang ya kita coba udah ke atas tapi ombaknya terlalu banyak gitu jadi soalnya kita nge-rescue juga hampir 30 menit setengah jam kan bisa kepikir berarti saat kejadian itu nge-rescue juga sekitar setengah jam? setengah jam bisa kepikir semua soalnya lama harusnya kan di situ juga terus pakai perahu di dalam perahu lama gitu jadi susah pak susah ya emang ya oke siap kan izin nama siapa kan? nama Hidir Jakahintara Hidir? Jakahintara Jakahintara intara ya selaku disini ya petugas terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya